Al-Fatihah Al-Fatihah Apa makanan orang mukmin ketika dajjal keluar? Pemirsa, akan tiba saatnya dajjal keluar dari tempat persembunyiannya dan menyebarkan fitnah di mana-mana. Ya, dajjal yang selama ini sering disebut-sebut sebagai salah satu tanda dari kiamat besar memang membuahkan tanda tanya besar di kepala kita. Apakah dia sudah keluar atau belum? Lagi-lagi jika berbicara kapan dajjal keluar, tentu tidak ada yang tahu pasti. Tapi sebagai umat muslim kita wajib untuk mengimaninya. Karena Rasulullah telah bersabda. Maka saya akan keluar dan mengembara di bumi. Dan tiada satupun tempat kecuali saya masuki selama 40 malam kecuali Mekah dan Taibah atau Madinah. Karena kedua kota itu diharamkan bagi saya untuk memasukinya. Apabila saya hendak memasuki salah satu dari kedua kota tersebut, saya dihadapi oleh malaikat yang menghunus pedang untuk menghardik saya. Dan pada tiap-tiap lorongnya ada malaikat yang menjaganya. Hadis riwayat muslim. Tersirat sangat jelas dari hadis tersebut bahwa dajjal memang akan keluar dan mengembara di bumi. Tapi, pernahkah terfikir di benak Anda? Seperti apakah kehidupan kita kalau dajjal sudah keluar? Sesosok manusia yang matanya buta satu ini, memang menyimpan banyak misteri. Seakan kiamat itu identik dengan dirinya. Bahkan ada yang mengatakan kalau dajjal sudah keluar saat ini, Wallahu'alam bisawab. Namun yang pasti ketika dajjal keluar, maka seluruh kehidupan di muka bumi akan terombang ambing dengan fitnahnya. Ada pun salah satu hadis dari Al-Qadi, Iyad Rahimahullahu yang mengatakan bahwa Allah SWT memberikan dajjal kemampuan untuk menghidupkan orang mati yang ia bunuh. Dajjal pun membawa sungai, surga, dan neraka. Lalu selain itu ia pun dapat memerintahkan langit untuk hujan. Dapat memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman-tanaman. Akan tetapi itu semua terjadi tetap dengan kandak Allah SWT. Meskipun dajjal bisa menumbuhkan tanaman dan menurunkan hujan, tapi bukan berarti makanan kita berlimpah ruah dan bebas makan apa saja. Justru ada hadis dari Sheikh Al-Albani yang mengatakan bahwa, Sesungguhnya tiga tahun sebelum kemunculan ad-dajjal, di tahun pertama langit menahan sepertiga air hujannya, bumi menahan sepertiga hasil tumbuhannya, dan di tahun kedua langit menahan dua pertiga air hujannya, dan bumi juga menahan dua pertiga hasil tanamannya, dan di tahun ketiga langit menahan seluruh yang ada padanya, dan begitu pula bumi, sehingga binasalah setiap yang memiliki gigi pemamah dan kukul. Umirsa, tersirat dari hadis tersebut, bagi yang memiliki gigi pemamah dan kukul, maka akan binasa, di mana dapat diartikan setiap hewan yang memberikan protein utama bagi manusia akan punah, contohnya seperti kambing, domba, sapi, kerbau, dan onta. Lantas jika sumber protein utama kita punah, apa yang kita makan? Ada sebuah buku dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Rahimahullah, yang mana di dalamnya ada asma yang berkata, akan tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa, sehingga aku khawatir terkena musibah kelaparan, dan apa yang bisa dimakan oleh kaum mukminin pada waktu itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allah mencukupkan kepada mereka dengan makanan yang diberikan kepada penduduk langit atau malaikat. Hadis Riwayat Ahmad 26.298 Tapi, terpikirkah Anda bahwa malaikat tidak makan dan tidak minum? Lalu bagaimana orang mukmin untuk menyambung hidupnya? Ternyata Islam pun sudah menyiapkan jawabannya. Maka penghuni langit atau malaikat terbiasa setiap hari dengan melantunkan tasbih dan takdis. Maka dari itu Rasulullah SAW menjelaskan bahwa, makanan kaum mukmin di masa itu ialah berupa makanan yang sama dengan penghuni langit, berupa tasbih dan takdis. Dari penjelasan tersebut, tersingkap bahwa betapa pentingnya peran zikir dalam hidup kita, bahkan jika dilakukan dengan baik dan benar, maka itu dapat menggantikan fungsi makanan khususnya protein yang pada masa itu menjadi barang langka. Namun, ada baiknya kita melindungi diri dari fitnah dajjah. Bagaimanakah cara kita agar terhindar dari fitnah darinya? Pertama adalah meminta perlindungan dari Allah SWT. Sesungguhnya banyak cara bagaimana kita meminta perlindungan. Bisa dengan doa ataupun sholat. Namun, cara yang lebih baik yaitu memperbanyak meminta perlindungan setelah tasyahud akhir. Seperti hadis berikut, Jika salah seorang kalian selesai dari tasyahud akhir, mintalah perlindungan dari empat perkara. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah waktu hidup dan waktu mati, dan dari kejahatan fitnah dajah. Hadis riwayat al-Hukari dan Muslim. Cara lain, untuk menghindari diri dari fitnah dajjah adalah menghapal seluruh ayat pertama dari surat al-Kahfi, baik dari awal ataupun akhir dari surat tersebut. Karena menurut Imam Nawawi, ayat-ayat yang terdapat di awal atau akhir dari surat al-Kahfi ini, berisi tentang keajaiban-keajaiban, dan tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal pun hadisnya, barang siapa menghapal sepuluh ayat pertama dari surat al-Kahfi, akan terjaga dari fitnah dajah, hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya, dajah itu adalah manusia yang jelek sifatnya. Maka lebih baik untuk menjauhi dajah, karena tidak ada yang mendatanginya, kecuali seseorang yang yakin akan terkena mudarat dari dajah. Hadisnya pun adalah, barang siapa mendengar keluarnya dajah, dajah hendaknya menjauh darinya. Demi Allah, sungguh ada seorang yang mendatanginya, merasa dirinya beriman, tapi kemudian mengikuti dajah, dikarenakan subat-subat yang dilontarkan dajah. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya adalah, tinggal di Mekah dan Madinah. Cara ini merupakan cara yang lebih baik, dan pasti akan terhindar dari fitnah dajah. Karena dajah tidak akan mampu untuk memasuki kedua wilayah tersebut. Dan hadisnya yaitu, tidak ada satu negeri pun kecuali akan dimasuki dajah. kecuali Mekah dan Madinah. Dan tidak mendapati celah atau jalan masuk, kecuali padanya ada malaikat yang berbaris menjaganya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Pemirsa beriman, sosok manusia yang terkenal dengan bermata satu ini, suatu saat nanti memang akan keluar menemui umat manusia di bumi. Dan kala itu, menurut hadis, langit akan menahan air hujannya, dan bumi juga akan menahan tanamannya untuk keluar. Tapi, bagi umat Muslim yang beriman, mereka tidak akan merasa kelaparan dan kehausan, karena makanan mereka akan diganti seperti makanan para penghuni langit, yaitu tasbih dan takdis. Sungguh, betapa pentingnya zikir bagi kehidupan kita. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, Hai orang-orang yang beriman, bersikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Quran Surah Al-Ahzab, Ayat 41 hingga 42. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, bagaimana puasanya hari ini? Insya Allah semua diterima. Amin, dan masih semangat, karena masih awal-awalnya lagi semangat banget, dan Alhamdulillah pastinya kalau puasa pertama dan kedua ini lagi rame-rame buka bareng sama keluarga tercinta. Betul, kayak kita barusan buru-buru ya? Betul. Tapi saya sempat tadi buka bareng sama suami, tinggal nanti trawai dia nungguin saya biasa trawainya. Masya Allah, senang sekali. Dan tadi kita udah bahas tentang ketika dajjal keluar nanti, orang-orang di bumi ini makan apa? Bener banget, aku baru tahu ternyata ketika dajjal keluar nanti, sumber protein itu udah habis ya? Betul. Masya Allah. Jadi kita hanya makan tasbih dan takdis, itulah kenapa kita harus sering-sering untuk berzikit, untuk sering bersolawat, karena nanti itu yang akan jadi makanan kita. Betul sekali, kita harus membiasakannya dari sekarang, tapi semoga tidak sampai ke jaman itu sih, sebenarnya Sidi. Iya bener. Semoga. Nah baik Pemirsa, setelah ini kita akan membicarakan tentang tips entry, tentang? Supaya kita lebih fit ketika lagi puasa. Pas banget itu. Kita perlu banget tipsnya nih, karena masih ada 28 hari ke depan. Iya. Oke, nanti kita bahas, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Ramadan. sub indo by broth3rmax